Selamat datang di virtual workshop dengan tema pelatihan pembuatan Respo dengan cita rasa Indonesia nasi goreng rawon. Acara hari ini diselenggarakan oleh Fakultas Pariwisata Universitas Pelita Harapan. Jadi pada siang hari ini saya mewakili program studi pengelolaan perhotelan Fakultas Pariwisata Universitas Pelita Harapan. Terima kasih kepada Rumah Pintar yang sudah memfasilitasi program pengabdian kepada masyarakat. Jadi pada siang hari ini kami ingin berbagi apa yang sudah mahasiswa pelajari untuk semoga nanti bisa menjadi inspirasi buat ibu-ibu atau mungkin bapak yang hadir di acara pada siang hari ini. Hari ini kita bakal bikin nasi goreng rawon loh. Ya, betul. Hari ini kita akan membuat nasi goreng rawon. Nasi goreng rawon merupakan kombinasi antara dua hidangan khas Indonesia yang populer. Ini merupakan sebuah kombinasi atau akulturasi dari hidangan utama atau main course dengan sup. Perbedaan nasi goreng rawon dengan nasi goreng pada umumnya hanya terletak pada bumbu dasarnya. Nah, bumbu dasar nasi goreng pada umumnya biasanya yang kita ketahui menggunakan bumbu dasar putih dan bumbu dasar merah. Sedangkan ini kita menggunakan bumbu dasar rawon yaitu terdiri dari kluwep, bawang putih, bawang merah, kemiri, ketumbar, dan kunyit. Oke, kalau gitu Yasinta boleh pimpin kita kepada Yasinta dipersilahkan. Pertama-tama kita harus siapkan dagingnya. Nah, daging di sini ini sudah kami rebus karena berpas-pasan dengan waktu. Nah, untuk Bapak-Ibu yang mau coba di rumah bisa rebus dagingnya dulu. Bisa direbus dagingnya dulu. Dari kuahnya si daging jangan dibuang ya Bapak-Ibu karena dapat digunakan lagi untuk saat menumis bumbu dasar rawon supaya tidak lengket. Nah, oke sekarang kita mau geprek lengkuas sama seraihnya dulu nih. Nah, seraih dan lengkuas ini tidak kita tumis bersama bumbu rawon, tapi kita sisihkan dulu. Ini untuk berbarengan dengan daun salam dan daun jeruk. Oke, sekarang kita akan mengulap. Di sini kita butuh kluwok yang sudah kami siapkan. Ada bawang putih. Ada bawang putih. Ada bawang merah. Lalu ada ketumbar. Kemiri. Dan yang terakhir ada kunyit. Oke, sekarang kita sudah siap ngeluk dengan bahan-bahan yang ada. Oke. Bumbu, terus sekarang kita abis ini bakal masukkan bumbu yang tadi kita sudah ulek ke dalam wajan yang sudah ada minyak panasnya. Oke. Oke, sekarang kita masukkan. Jangan lupa kita juga tadi sudah siapkan daun jeruk, daun salam, lengkuas, sama seraih yang tadi kita sudah geprek. Kita masukkan aja seraih sama lengkuasnya, tadi kita sudah geprek. Daun salam dan daun jeruknya. Telurnya dimasukin kapan, Bu? Ibu, nanti kami masaknya pas terakhir untuk di atasnya. Jadi kami membuatnya sunny setup atau biasa disebut dengan telur mata sapi. Jadi kita proses masaknya terpisah, Ibu. Jadi kita proses masaknya terpisah, lalu sunny setup-nya kita taruh di atas saat kita menyajikan nasi goreng rawonnya. Kita pastikan juga ya, Bapak-Ibu sekalian, saat menumisnya benar-benar hingga surut atau hingga kering karena untuk memastikan bumbu-bumbu ini matang dengan sempurna. Nah, di sini untuk sesuai selera lagi, kalau Bapak-Ibu mau menambahkan bawang putih, bawang merah juga dipersilakan. Di sini saya meminggirkan adonan bumbu dari rawonnya. Saya masukkan bawang putih, bawang merah untuk pembuatan nasi goreng. Ini supaya agak enggak kering lagi, kita masukkan kuah kaldunya lagi ya, Ibu. Tapi jangan terlalu banyak. Biar dia tidak kering atau tidak gosong di bawahnya. Oke, sekarang kita masuk ke proses nasi. Kita masukkan nasinya. Terima kasih kepada Ibu yang telah bertanya bagaimana cara menghasilkan daging yang empuk. Jadi seperti yang sudah Yasinta bilang tadi, cara menghasilkan daging yang empuk itu pertama kita rebus terlebih dahulu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita rebus beserta dengan kaldu sapinya, lalu setelah itu kita tiriskan, dan jika Bapak dan Ibu ingin menghasilkan daging yang lebih empuk lagi, mungkin bisa ditumis sebentar hingga dagingnya menjadi juicy atau empuk. Di sini saya menggunakan kecap manis. Oke, sekarang setelah kita berikan kecap manis, kita mau menambahkan deep powder yang tadi sudah kami siapkan. Deep powder semuanya. Sedikit demi sedikit saja dulu. Untuk platingnya, untuk penyajiannya kita menggunakan seladanya. Selada, daun bawang, telur asin, timun, tomat, dan bawang gorengnya Ibu-Ibu sekalian. Oke. Sama jangan lupa perupukan yang telah kita siapkan di dalam ziplock bag. Terima kasih. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya sekarang ingin mencontohkan bagaimana cara membuat telur mata sapi tanpa menggunakan wajan pancake atau wajan dorayaki. Lalu, kita menggunakan cetakan ring cutter di sini atau apapun yang berbentuk bulat yang bisa dapat menjadi sebuah cetakan. Kita taruh di tengah-tengah. Pertama, kita taruh sedikit minyak. Lalu, kita tunggu hingga panas. Lalu, kita taruh cetakan ini di tengah. Jadi, kita dapat pinggiran yang rapi dan bersih. Lalu, kita tuang saja ininya, telurnya. Ini telur mata sapi saya. Wih, bagus banget, Ibu. Nah, Ibu, ini hasil kita menggunakan ring cutter yang tadi kita gunakan. Nah, lumayan cantik ya, Bapak dan Ibu sekalian. Namun, hasilnya akan lebih indah jika kita menggunakan pan dorayaki atau pan pancake. Wah, cantik sekali, Ibu, platingnya. Wah, cantik sekali, Ibu. Oh, masukin paper box itu. Iya, Ibu. Sip, lah. Masih gorengnya dulu, ya. Iya, Ibu. Masih gorengnya diisi setengah penuh, ya Ibu. Oke, ini saya kasih timunnya dua. Dan irisan tomat. Di sini juga tadi ada daging yang sudah disisihkan, jadi bisa taruh di atasnya sebagai topping. Jadi, agar lebih menarik dan mempercantik makanan, Ibu. Nah, ini untuk telurnya. Nah, untuk rupuk ini Ibu boleh tambahkan di rice bowl-nya atau dipisah, karena ini sudah terlalu full juga. Jadi, lebih baik disarankan untuk terpisah saja. Baik, jadi inilah nasi goreng rawon yang kita kreasikan dan kita buat hari ini.